Intro Apa kabar guys, disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang akan terjadi di manga Boruto yang akan datang Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi Oke kawan-kawan, saat kita melihat di masa depan, kita tahu dan melihat bahwa Boruto memiliki bekas luka di wajahnya atau di matanya Tetapi, apakah kalian pernah berhenti untuk berpikir bahwa Boruto mungkin memiliki bekas luka lain dan menyebar ke seluruh tubuhnya Seperti Jiraya yang memiliki beberapa luka pada saat keluar berlatih bersama Naruto Dan Kyuubi muncul Di video hari ini, kita akan membahas tentang lawan yang melukai Boruto Dan karena itu, bahwa kita tahu Boruto memakai jubah hitam di masa depan Perlu untuk diingat bahwa di masa depan, kita melihat bahwa Boruto memiliki bekas luka yang besar di wajahnya Terlebih lagi, kita tidak tahu bagaimana luka tersebut dibuat Tetapi jika saya memberitahumu, dibalik cuplikan video di awal serial Boruto episode pertama Bisa jadi banyak rahasia yang tersembunyi sebelumnya Dan mungkin jubah hitam yang Boruto pakai di masa depan untuk menyembunyikan bekas luka yang berakhir padanya Seperti Shinobi yang lainnya, kita harus ingat bahwa tidak sedikit beberapa ninja mempunyai bekas luka Salah satunya Kakashi dan lain sebagainya Dan Jiraya sendiri adalah gurunya Naruto Menerima salah satu luka yang besar yang dibuat oleh muridnya sendiri Dengan Naruto yang kehilangan kendali dari Kurama Apakah kalian ingat bekas luka besar yang ada di dadanya Jiraya Dan beberapa tulang rusuk yang patah Kurang lebih Jiraya mengatakan seperti itu Sekarang, karena kita mengerti bagian ini Pertanyaan yang harus kita lakukan saat ini adalah bekas luka di wajah Boruto Ini mungkin bekas lain yang harus Boruto bawa di tubuhnya dengan baik Kita bisa saja mengatakan bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki sesuatu yang terjadi dalam pertarungan Saat ini di manga, Boruto sedang melawan kode bersama Kawaki Bagaimana kita melihat Boruto berakhir merasakan sakit yang sangat kuat di dada Dan akhirnya jatuh ke tanah di tengah pertempuran Dan itu bisa saja menjadi efek samping dari obat yang dimakan Dan akhirnya memberinya efek untuk mencoba menghentikan kemajuan proses karma di dalam tubuh Boruto Jadi teman-teman, mungkin Boruto keluar dan lari dari pertempuran melawan kode Dan kode dapat melakukan apapun yang dia inginkan kepada Boruto Dia bisa mengejar Boruto dari tempat persembunyiannya Dia bahkan bisa sangat cepat sampai di sana bersama cakarnya Dan cakar itu hal-hal yang tidak masuk akal dan berbahaya dan belum diketahui secara detail sampai sekarang Yang kita lihat itu bisa mampu membuat mereka terponcok Kita lihat ke dalam manga Kode benar-benar kuat melalui karakter dengan karma putih Dan selain cakar ini, kode memiliki jutsu untuk dibakai teleportasi Bahkan dia bisa menggunakan dengan cepat Ini sudah di atas rata-rata Shinobi Dengan melakukan teknik seperti dan hampir mirip dengan Hirai Shinojutsu Teknik yang sama seperti Namigase Minato atau Hokage keempat Ayahnya Naruto, kakeknya Boruto lah Dan yang terbaik dalam pertempuran baru-baru ini yang dilakukan Boruto Boruto menerima banyak gerakan dari kode atau serangan Dan termasuk salah satu penyerangan Bisa jadi itu pasti akan membuat Boruto terluka Dan meninggalkan bekas luka di wajahnya atau tubuhnya Dan setelah kita menerima itu semuanya Boruto sekarang ini sedang jatuh di tanah Dan tidak bisa bergerak Kita tidak tahu efek dari obat atau serangan kode Jadi itu akan menjadi waktu yang tepat untuk melanjutkan dengan serangan dari kode Tentu saja kita tidak tahu apakah Boruto akan tetap terbaring di tanah Untuk sementara waktu atau bahkan tidak akan bangkit lagi Dan menunggu pertolongan dari Naruto Ataupun Kawaki Dan menurut saya beberapa hal untuk menghentikan serangan kode adalah Kawaki Yang ada di samping Boruto Kawaki dapat mematuh Boruto yang sedang terbaring di tanah Dan itu akan menjadi logika yang jelas Dan mungkin bahwa Naruto dan Sasuke dapat muncul di pertempuran itu di saat-saat terakhir Dan pada akhirnya Boruto bisa mendapatkan bantuan dan menyingkirkan kode Ini kemungkinan yang baru Tetapi jika kode bisa berhasil menyerang Boruto yang sedang terbaring di tanah Mungkin itulah asal-usul Boruto menapatkan bekas luka di matanya atau di tubuhnya Tapi sangat masuk akal dan jelas jika kode menyerang dan mengenai mata Boruto dengan cakarnya Jika kita pikir setelah Boruto selesai keluar dari pertempuran ini melawan kode Dia akan mendapatkan bekas luka pertamanya Karena dia menerima beberapa serangan dari kode Terutama di bungungnya Tetapi tidak hanya bisa bertahan dalam pertarungan ini Setelah semua itu bisa terjadi dan bisa saja Boruto tidak menerima bekas luka apapun Jika Naruto dan Sasuke bisa muncul di sana Tepat waktu sebelum kode menyerang Boruto Untuk memantunya dan menyingkirkan kode Saya percaya tidak mungkin Boruto menghindari bekas luka ini Yang seharusnya menjadi bekas luka Boruto di tubuhnya Karena kode sangat cepat Oke, mari kita terapkan di lain waktu seperti itu Boruto itu akan mendapatkan bekas luka Bahwa dia memiliki luka di matanya Dan bagaimana kita tahu Boruto akan menjadi ninja hebat di masa depan Jadi, pasti dia akan berpartisipasi dalam berbagai pertempuran yang epic dan sulit Melawan banyak lawan Serta berbahaya Dan bahkan seperti yang saya katakan Di sini, di masa depan Boruto mempunyai luka di wajahnya Jadi, Boruto bisa saja mendapatkan lebih dari satu bekas luka Menjelaskan percakapan pertama mereka ada di adegan pertama itu Di episode pertama Pemahaman bahwa mereka, Boruto, dan Kawaki Seperti sudah lama tidak bertemu selama beberapa waktu Seperti yang dikatakan Boruto kepada Kawaki Di patung Konoha yang sedang hancur atau patung Hokaki Bahwa Boruto mengatakan bahwa dia tidak menyangka Kawaki akan menjadi sehebat itu Dan bahwa udara dan asap itu muncul di sana Dan untuk menghadapinya dengan jenis pertarungan akhir Seperti pertarungan terakhir Naruto dan Sasuke di lembah akhir Antara sahabat dan pertarungan Boruto Persis seperti dua orang teman yang sudah menganggap Satu sama lain adalah keluarga Dan akhirnya menjadi lawan dan bertarung Karena menurut saya Alur cerita Boruto dan Kawaki Persis seperti Naruto dan Sasuke Ketika Naruto dan Sasuke bertarung Antara dua teman yang sudah menganggap sebagai saudara Itu pun persis Seperti pertarungan antara Boruto dan Kawaki Yang sudah menganggap salah satunya adalah keluarganya Tetapi berakhir di tempat pertarungan Namun kita tidak tahu Faktanya jika Boruto menang Itu akan sama saja seperti serial Naruto Atau mungkin Boruto akan kalah Dan kemudian ada episode yang terakhir Boruto menang Kita tidak tahu Tetapi yang saya katakan adalah Mereka mempunyai dua karma Kawaki mempunyai karma merah Sedangkan Boruto mempunyai karma biru Atau di episode setelah time skip Isshiki Artusuki akan hidup kembali Itu pun hanya teori Dan intinya kita tunggu saja Waktu time skip Boruto The Last Shinobi Oh iya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu saja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe Dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da